Halo Uncensored guys, this is my first video to explain about special effects and technical breakdown on the backstage Hopefully kalian suka dengan konten seperti ini Please klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ya Untuk support gue agar bikin konten serupa yang lebih berkualitas lagi Alright, now here we come Welcome to the Backroom Event Revealed Sebagai pendahuluan, gue bekerja di suatu industri kreatif bidang event organizer Dan dalam proyek tertentu, gue ditempatkan sebagai event planer atau yang handle international creative event project Pada kesempatan kali ini, gue akan bongkar tentang proyek yang pernah gue lakuin di tahun 2019 yaitu Telkomsel Buildtrip 2019 Dimana pada saat itu, gue hanya diberi waktu 1 bulan untuk memanage untuk preparation as experience similar project Gue dengan lokal agent di sana Kebetulan berlokasi di daerah Dubai Mulai dari menyusun timeline, mengatur kreatif idea, dan mensimulasikannya dengan ilustrasi 2D dan 3D The communication is the key Lo akan ngerti seberapa sulit berkomunikasi dengan mereka mengenai tentang hal-hal yang bersifat bahasan teknis Sampai lo ngobrol langsung dengan mereka, hard to understand their accent Literary local agent yang gue di sana adalah orang India Lo tau kan, India, Inggris itu seperti apa Oke, kita start dari ngobrolin konsep acara Seperti apa, seberapa effort untuk build konsep yang kita mau Lalu mencari alternatif venue yang proper untuk implementasi ide kita Itu termasuk bagian dari riset dan analisis ya Itu memakan waktu kurang lebih 1 minggu Komunikasi beda waktu antara Dubai dan Indonesia Di sana siang, di sini malam, di sini malam, di sana siang Itu perlu kita maksimalkan Dimana lo harus siapkan beberapa pertanyaan yang akan lo tanyakan ke mereka Mengingat ngobrol melalui video call dan whatsapp call Tanpa catatan pertanyaan adalah wasting time Paralel dengan itu, sambil mencari venue dan konsolidasi dengan mereka Yang bisa ngatur schedule untuk survei venue Kita bisa mempersiapkan materi 3D yang kita simulasikan ke venue yang kita mau Kebetulan pada saat itu, venue yang terpilih adalah Armani Hotel Dubai Yang bertempatan di gedung tertinggi di dunia Yaitu Burj Khalifa Kita mulai pertama dengan menentukan wow factor Ini adalah poin penting setiap international event Gue selalu membubuhkan wow factor di dalamnya Dan kali ini, gue masukkan konsep kinetic lights Sebagai instrumen yang akan gue develop bersamaan dengan opening video Proses pengaplikasiannya agak rumit Dimana gue harus mapping motion yang gue sinkronkan dengan visual yang terlihat di LED screen Nah, cara settingnya adalah Jika warna hitam adalah naik atau off Nah, jika warna putih adalah turun atau on Maka semua warna yang lain seperti Merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan yang lain-lain Akan mengikuti dengan warna-warna seperti di roda warna brewster Motion pada lampu Gue setting pada hari H-1 pada loading time Gue bersama tim dari technical agents disana Mengaplikasikannya dari grafis ke motion lights Kedua, build 3D stage Gue mau menampilkan sisi stage yang elegan Namun tetap terlihat keren Maka gue bubuhkan cube-cube pada wings yang mengapit LED screen Jangan tanya kenapa LED-nya kecil Itu LED 7x3 bro Jangan samain dengan harga sewa di Indonesia Sewa di luar negeri itu mahal bro Belum termasuk labor atau techniciannya Jadi kalau kalian ingin nge-build sesuatu yang mewah Harganya pun akan menjulang tinggi Oh my god Wow Nah proses build 3D stage-nya bersama dengan tim lokal agent disana Pada H-1 loading time juga Ketiga SFX and multimedia Gue ingin menampilkan seni pertunjukan yang bagus Keren Dan elegan Maka gue membubuhkan special effects Seperti laser Spot Beam Hazard CO2 Pyro Dan yang lain-lain Nah yang perlu dipertimbangkan adalah Hal-hal seputar special effects ini Tidak semua venue atau ballroom mengizinkan penggunaannya Perizinannya susah bro Dan yang jadi operatornya pun harus memiliki sertifikasi atau lisensi Pada profesi yang dia gawangi Gokil gak tuh Dan gue set dengan multimedia yang gue build khusus untuk menghujam soul setiap orang yang menyaksikan Lo tau kan kekuatan visual dan audio ketika dijadikan satu Kelar bro That's it Untuk yang lainnya seperti artis Cara handle artis Gimana cara holding artis Gak gue explain disini karena Ya gitu aja sih Kalau kalian mau di explain Comment di bawah aja Biar nanti gue buatkan video Next videonya Topiknya itu Alright Sekian dari gue Gue Futra Salam special effects Freeveld See you on the next vid Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax